Hai, saya Parman dan selamat datang di channel Total Akses. Masih nyambung dari video yang sebelumnya ya sob? Jika di video yang ke-8 saya sudah membuat laporan laba rugi, maka di video yang ke-9 ini saya akan membuat laporan perubahan modal, yang juga merupakan bagian dari laporan keuangan. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan pada suatu periode tertentu. Nah, berdasarkan data-data yang ada, saya akan membuat laporan laba rugi dengan menggunakan cara report wizard. Perhatikan caranya. Klik query modal akhir, lalu klik tab create, kemudian pilih report wizard. Lalu akan muncul kotak report wizard. Klik tanda panah double, agar semua item yang ada di available fields berpindah ke selected fields. Kemudian klik next. Kemudian, kotak dialog berikutnya akan ditanya, do you want to add any grouping levels? Abaikan saja dan klik next. Kemudian, kotak dialog berikutnya akan ditanya juga, what short order do you want for your records? Yang ini juga abaikan saja, klik next. Kemudian, kotak dialog berikutnya akan ditanya, how would you like to lay out your report? Pilih layout columnar, lalu klik next. Kemudian, kotak dialog berikutnya akan ditanya, what title do you want for your report? Lalu, tuliskan laporan perubahan modal, dan klik finish. Lalu, akan muncul report laporan perubahan modal yang belum diedit. Nah, sampai tahap ini, sebetulnya tinggal mendesain saja, menyesuaikan tampilannya agar sesuai dengan selera masing-masing. Bisa mengganti judul, merubah, tarik kiri kanan, mengganti jenis font, dan macam-macam. Caranya yaitu dengan klik kanan di layar report, kemudian pilih design view. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!